Kembali di News On The Spot, Pemisah Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Risal Bakri mengatakan tidak akan maju kembali dalam pemilihan Ketua Umum Golkar selanjutnya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Prisky Ladahuan dan curu kamera Rianto Langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Ya, Cila setelah kemudian dibuka tadi malam, apa informasi terbaru dari Arena Rapimnas? Ya, Carlos pada hari ini merupakan hari kedua penyelenggaran Rapimnas Golkar 2016 dan pada hari ini juga nanti akan dibahas beberapa agenda dan memang baru saja dimulai sekitar pukul 11 pagi tadi. Dan memang pada hari ini agendanya adalah pembacaan laporan daerah yang akan dibacakan oleh DPD-DPD di seluruh Indonesia, lalu juga nanti dilanjutkan dengan rapat paripurna yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Bali yakni Abu Risal Bakri. Dan memang sejak pukul 11 tadi penyelenggaran Rapimnas ini diselenggarakan secara tertutup dan tidak diperbolehkan awak media untuk meliput lebih jauh. Lalu memang pada hari ini juga rencananya nanti juga akan ada tanggapan dari para anggota DPP mengenai laporan-laporan dari daerah-daerah yang akan dibacakan pada hari ini hingga pukul 11 malam nanti. Lalu berbicara mengenai penyelenggaran Rapimnas ini yang memang sempat menuai pro dan kontra, namun dengan tegas Abu Risal Bakri menyatakan bahwa Rapimnas ini adalah sah. Karena memang diadakan berdasarkan dengan anggaran dasar rumah tangga dari Partai Golkar itu sendiri dan juga tentunya dengan restu dari Yusuf Kalas selaku politisi Golkar yang senior dan juga selaku ketua dari tim transisi di Partai Golkar ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari Abu Risal Bakri mengenai hal ini. Nanti kita lihat keputusan siapa yang pelaksana monas itu di dalam anggaran dasar dikatakan adalah DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Seperti kita akui Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang ada sekarang adalah Bali karena keputusannya ada serta-merta di pengadaan tinggi dan pengadaan negeri. Tetapi kita mengikut sertakan semua pihak untuk ikut dalam Rapimnas ini, dalam monas yang akan datang gitu. Tapi Rapimnas ini belum memutuskan. Jadi kita akan putuskan nanti besok kita lihat keputusan dari Rapimnas. Saya kan hanya mempunyai wacana. Sedangkan kemudian yang lain adalah keputusannya pada daerah dan pada pemegang hak lainnya. Terima kasih telah menonton! Kita dapat menjabat dan mengisi jabatan di Mahkamah Partai Golkar yang mengingat bahwa MPG adalah di atas dari seluruh struktur Partai Golkar. Carlos? Ya, Cila ada peran dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang merupakan Ketua Tim Transisi. Semalam juga dalam pembukaan kita tahu ada Lut Panjaitan dan juga Yasona. Lalu apakah ini menjadi sinyal keterlibatan pemerintah di sana? Dan seperti apa posisi dari Partai Golkar nanti? Apakah akan masuk dalam pemerintahan? Ya, jika mengingat bahwa semalam hadir Luhut dan juga Yasona dalam pembukaan Rapimnas ini, itu memang menjadi sinyal bahwa Golkar sepertinya akan merapat ke pemerintah. Namun hal ini ditegaskan kembali oleh Abu Rizal Bakri yang menyatakan bahwa memang Golkar akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK, namun tidak masuk ke dalam struktur pemerintahan. Itu ditegaskan berkali-kali oleh Abu Rizal Bakri yang menyatakan bahwa memang ia akan duduk bersama, mendukung pemerintahan, namun tidak duduk bersama dalam struktur pemerintahan. Nah, berikut kita simak langsung penyataan dari Abu Rizal Bakri mengenai hal ini. Saya mengatakan kita duduk bersama mendukung pemerintah, begitu. Bukan berarti duduk di pemerintahan, enggak sama itu. Bukan keluar dari KMP, Pak? Gimana? Bukan keluar dari KMP? Enggak ada dong keluar dari KMP. Saya sudah bilang tadi malam kan enggak keluar.